Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini, aku tuh rencananya mau hunting kepiting Tapi kepiting laut ya guys ya Dan kepitingnya ini tuh rencananya gak akan aku jadiin peliharaan sih Tapi lebih ke aku coba buat kasihin dia ke si ini guys Ini adalah mantis rim aku Tuh bisa keliatan tuh, kepalanya nongol tuh, Ji Iya, udah keliatan ya Ini kayak yang merhatiin gue, berdiri merhatiin gue Jadi, aku kan rencananya tuh beli kepiting Tapi aku gak tau nih, kepiting tuh ada yang beracun atau enggak Yang pasti aku tuh bakal nanya-nanya juga Kira-kira kepiting yang aman, kalau misalnya dimakan sama dia tuh apa Yang aku tau sih, sejauh ini kepiting tuh ada kepiting anemon Dan kepiting apa lagi? Ada banyak sih sebenernya guys, cuman aku tau tuh cuman kepiting anemon doang guys Nah makanya nih, kita bakal coba cari kepiting Yang setengahnya tuh bisa buat dia makan dan aman Dan ya, mungkin aku bakal carinya pastinya di toko air laut ya Kayaknya sih aku rencananya sih pengen pergi Kalau gak ke toko air laut yang digang itu Karena pas aku kesana tuh selalu tutup Aku juga bakal coba cari yang di Mekarwangi guys Pokoknya aku bakal cari di sekitaran Bandung aja lah ya Gak akan terlalu jauh Nah disini juga, aku tuh sebenernya masih bingung nih Mau ngasih nama dia siapa Disini tuh banyak banget Mereka aku nanya ke temen-temennya Mau dikasih nama siapa kan Ini tuh bener-bener banyak banget nih Ada yang bilang Perry, Nico, Missy, Sasuke Sasuke, Sasuke Kita kasih nama Sasuke, aneh banget ya Tukang pukul Masa tukang pukul namanya kan aneh banget ya Leo, Saitama tuh Tyson Banyak banget Bookback Pokoknya ada banyak lah guys Ada kasih nama Alpa juga Sebenernya bagus-bagus sih nama-namanya ya Cuman yang paling banyak disini kayaknya Larry sih Larry emang kalau misalnya di Spawn Bob itu Yang lobster itu aja ya Yang lobster kuat itu kan Ya kayaknya cocok lah ya Ini kan suka pukul-pukul tuh Kuat tuh Walaupun bukan lobster jenis Larry Tapi gak apa-apa Kita kasih nama Larry aja Supaya lebih gampang juga diingat Kita bakal langsung liat ya guys Ini si Larry ya Mana ini si Larry ini Dia biasanya suka ngumpet-ngumpet di belakang Jadi dia itu tipe-tipe yang suka ngumpet Tapi sering juga keluar guys Sering keluar dari tempat persembunyiannya Apalagi kalau misalnya dia merasa Kayak ada mangsa Kalau gak ada hewan lain Yang kayak gitu-gitu Dia suka keluar Kelihatan gak, Ji? Gak keliatan nih sekarang ya Tadi tuh keliatan Cuman yaudah deh guys Kalau misalnya gak keliatan mah gak apa-apa ya Tapi biasanya Kalau misalnya nanti kita udah beli Kepiting tuh Tuh, 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 dia keluar tuh Kita udah beli Kepiting kayak gitu-gitu Biasanya dia nanti bakal Nyamperin dan bakal battle Sama Kepiting gitu guys Aku kayaknya bakal beli Antara dua Kepiting lah ya Minimal ya Soalnya kalau misalnya satu doang juga Takutnya nanti Gak keliatan di kamera Amat dia dibawa ke dalam Atau gimana-gimana Jadi aku bakal coba Beli dua Kepiting Tuh, dia udah masuk lagi ke dalam si Larry Dan sebenernya Si Larry ini kan dia nocturnal ya Jadi kemungkinan sih Aku beli Kepiting aja dulu Terus supaya Hasilnya lebih maksimal ya Nanti bakal aku rekamnya malem-malem aja gitu Agak sore-sorean Walaupun sebenernya Kalau hewan-hewan nocturnal pun Sejauh ini Aku kasih makan siang-siang Asal dia lapar mah ya Dimakan-makan aja guys Sama aja kayak orang kan Orang kan diurnal ya Maksudnya kan manusia itu kan Siang-siang aktifnya Tapi malem-malem suka masak indomie Iya gak sih Jules? Sambil ngedit lagi Wah udah kacau dah Sambil ngedit sambil masak indomie Kayak gitu guys Yaudah deh guys Nggak usah lama-lama lagi Karena aku juga udah Ada Jules juga nih Buat temenin aku kesana Dan aku juga udah ngasak Wander how I wonder why Terpastinya ya Nggak kan sih Pakai gitu-gituin Buat apa ini? Kalahnya ini banget Apa? Gondrom banget Jules? Iya Lama Glee Nggak masuk Nggak masuk jadi kayak gini Yaudah deh Kita langsung aja ke toko akwarium lautnya Dan kita cari ke piting yang kita cari guys Let's go Guys jadi aku punya rekomendasi Pelet kura-kura yang bagus Dan yang pasti aku pake terus disini guys Yaitu pellet kura-kura dari Zumate guys Zumate ini tuh adalah salah satu Pelet kura-kura terbaik di dunia Beberapa tahun belakangan ini Dan yang pasti Kura-kura temen-temen pastinya suka guys Disini ada Zumate Natural Grassland Tortoise Food Untuk kura-kura darat Zumate Natural Aquatic Turtle Food Hatchling Formula Untuk kura-kura yang masih kecil Growth Formula Untuk kura-kura yang sedang Dan masa pertumbuhan Maintenance Formula Untuk kura-kura yang sudah besar guys Kenapa pellet ini bagus? Karena Untuk pellet kura-kura daratnya nih Ini temen-temen tuh Nutrisinya udah bagus banget Fiber sama kalsiumnya itu Udah seimbang banget Makannya gak usah khawatir Kura-kura temen-temen Piramiding Walaupun makan ini terus guys Untuk yang Aquatic Turtle Food Temen-temen gak usah khawatir Kura-kura temen-temen Kekurangan gizi Karena ini gizinya tuh Bagus banget guys Terus kalau pellet terbaik Harganya mahal dong Ya bener sih guys Emang yang originalnya tuh mahal Cuman ini adalah yang Re-packannya guys Tapi re-packan resmi Walaupun ini re-pack Tapi isinya original guys Pellet ini harganya tuh Cuman Rp44.900 Sedangkan yang ini Harganya cuman Rp34.900 aja guys Buat temen-temen yang mau order Langsung aja ke Tokopedia-nya Java Reptiles ya guys ya Thank you Oke guys Jadi aku udah di Taman Laut Aquarium Sebenernya ini adalah tempat Dulu tuh aku pertama kali Beli ikan emu Aku udah izin buat ngerekam Jadi aku santai banget nih Buat ngerekam Aku juga ditemenin sama Azul Jadi disini Sebenernya tuh udah ada tempat Tersendiri untuk udang-udangan Dan untuk kepiting-kepitingan Ada di depan aku guys Cuman Sebenernya kepiting yang kita cari Kayak gitu gak ada sih Tapi ada satu hal yang Sepertinya sih bisa guys Nah jadi ini tempat udang-udangannya Kalau misalnya kita lihat-lihat Ini ada udang Apa namanya tadi Ju? Lupa Ju? Semar Udang Semar Yang ini guys Udang Semar nih Cuman katanya tuh karakternya Agak-galak gitu Ju Yang penting gak beracun sih ya Iya dan sebenernya tuh Bisa juga dikasih makan tuh Semacam kayak Rebon-rebonan kayak gitu Tapi karena emang kita mau lihat Ini ketangguhan dia gitu Ju Kalau misalnya rebon-rebon gitu Ini kita gak kelihatan tuh ketangguhannya Kita bakal coba buat Beli udang ini guys Kayaknya deh ya Ada kepiting Cuman kayak terlalu kecil gitu loh Mana ya ini ya Ini guys Ini kepiting kayak gini apa Dia kerasa gitu kan guys Terlalu kecil sih Kalau menurut aku sih Iya Kalau ini juga apa nih Ini juga aneh nih Ini udang-udangan juga ya Ini juga aneh lumayan guys Dan ini kalau ini mah udang Kalian lihat bukan sih Ju Oh disini ada balongan nih Ju Kalau kita taruh disini Balongan Kayak sejenis Nemo begitu Ada keong-keong juga Apa kita coba juga keong kali ya Kita coba battlin juga sama keong deh Disini juga ada beberapa keong Kalau bisa kita lihat-lihat Ini keong turbo kayak gitu Oh ternyata kayak gitu bentuknya Bisa kan ini mah dimakan kali ya Jol ya Kayaknya bisa sih Kalau ini dimakan Tadi aku naik ke si AA-nya Karena mungkin ini kita gak wajar kali ya Gak pernah kayak gini ya Jadi dia bilangnya gak tau gitu kan Takut aja guys Kalau misalnya si AA-nya mah cari aman aja bilang gak tau Tapi sebacanya kita mah kayaknya bisa sih Ini ada aneh-aneh mona Kijing tuh Tauan Gak mau sih dia pake kijing mah Udah pernah dicoba cuman di diem doang Gak tau deh Hmm masih bingung Ini juga kita bakal cari yang kecil aja Sekalian aja kita juga bakal coba buat masuk guys Kita lihat ya Ini pokoknya aku mau ambil ini dua deh Atau yang mana nih Jol Masih bingung Jol Atau mau satu yang ini Jol Satu yang ini kali ya Buat? Ya buat disana aja gitu Jadi ada yang ini ada yang ini Ini mau ditaruh di mantis rim? Iya Itu juga Yang antara dua ini sih Mau liat ke dalam dulu gak Jol? Kita liat-liat Jol Yuk liat-liat yuk Ini guys Kita mau coba buat liat-liat dulu Ini ada si akangnya Akang Samuel Ini masih sama kayak kemarin nih Ada ini nih Ini kayak gini-ginian Ini juga Sama kayak kemarin nih Jol Kayak gini Jol Kan singa ya? Lionfish Lionfish ya? Kayaknya iya sih ini lionfish Ini juga Ada ikan Kesayangan Azul Ini aku beli kemarin segera ini Jol Zebra Ini yang kemarin kita Tingkirkan Kayaknya lagi banyak zebra Galak banget Kang ini galak Gening kang Ikan zebra kang Teritori banget Ih Sama saya dipindahin nih Menyebalkan Kayaknya yang lainnya Ikan hiu nih Jol Disini Jol Oh Tapi ininya asal jadi lowong kan Dipindah-pindahin gitu ya Orang matinya tidak diangkatin Oh Kenapa harus diangkatin kayak gitu? Takut busuk atau gimana? Kalau busuk kan Air juga Oh bakal bisa busuk berarti Karena mati deh Tuh guys Sama nggak usah Pemandangan juga Iya sih Ngeri ya Jol ya? Keren ya ini ikan Black tape ya? Iya Tapi dia nggak makan ikan-ikan yang lain Aneh Kalau lapar ya dimakan Kalau lapar dimakan ya Tuh Wow ngeri sih Ini guys Jadi juga ada yang lain-lain lagi Yang paling menarik menurutannya Mana nih Jol Disini Jol Kalau gimana ya sih Gue tuh jarang liat ini nih Apa? Oh iya nih ya Kayak hantu guys ini ya Ikan apa nih Kang? Ikan roket Apa? Ikan roket Oke Ikan roket Bener sih emang Bentuknya kayak roket-roketan begitu Sama dia suka loncat Jadi ya Abis ini suka-suka loncat dia Udah kayak ikan arowana gitu Suka loncat kali ya Jadi harus ditutup kali kalau dia Ya apalagi Sobat lagi nih jaring gitu Mereka suka loncat Oh Pantesan dibilangnya ikan roket Ini sebenarnya disini juga ada beberapa Peralatan-peralatan tuh Guys Kalau misalnya teman-teman Mau kesini juga nih Mau cari keperluan kayak gitu bisa Ini ada ikan-ikan dori guys Di harga berapa sekarang Kang? Ini Kang? Ikan dori Rp155 Rp155 Tuh Wow Bagus guys Gini sih ikan dori Ikan dori Tuh Jul Ada ikan Oscar juga? Oscar laut Kayak Oscar Ini kok kayak Oscar Makan ya mirip kan? Mirip-mirip Oscar gimana gitu Ini kadang-kadang itu ada ikan yang dipisahin kayak gini nih Ini jenisnya kenapa? Oh ini? Oh iya Ada hitam-hitamnya ya Beda kali ya harganya ya? Lebih mahal ya Yang kayak gini ya? Langka Oh langka Pantesan guys Biar tidak diusik sama siapa-siapa tuh Kayak gini juga nih Wow Kayaknya kita juga mau beli air Ini sih air soling disini Supaya nanti dirumah kita tinggal Nambahin air kayak gitu enak Kenapa lagi nih disini? Tani-tani kayak gini ya Tegak ngerti namanya apalah Kalau kemarin mah ada cupang laut disini tuh Jum Tapi kayaknya udah gak ada Oh ini ada ikan yang juga bagus nih Box fish-nya bagus Tuh Box fish-nya warnanya kayak gini Di kita box fish-nya mati guys Yang waktu itu gak kuat akhirnya Nih Warnanya unik ya Bagus ya Ada ikan apa lagi nih? Tadi ada Oh ini ada trigger fish nih Trigger fish Sejenis Ini trigger nih Kecil ini trigger bro Sama disini juga Ada box fish lagi yang kuning Kak kalau box fish yang kayak gini Berapa harganya nih? 45 45 tuh guys Gak mahal sih harganya Kayak gitu Yaudah kita turun poin langsung deh ya Yang tadi ya Langsung aja beli yang tadi deh Ah sama aja lah Yang mana ya Yang ini kali kecilan dikit lah ya Kalau ini berapa nih Yang kayak gini Ini 65 65 Udang apa sih itu? Udang api Udang api Kalau ini udang apa nih? Udang pelet buat Tuh Udang pelet Udang pelet yang itu namanya Kalau ini tangannya panjang apa itu? Yang ini udang apa nih? Udang 45 Ini udang apa nih yang ini? Udang empe kuning Empe kuning Tuh juul Empe kuning juul Geda juul Udang pelet berapa tadi? 50 Udang pelet kan Kalau misalnya buat dikituin lah Sebenernya agak lebar sih Kalau udang pelet deh Atau beli ini aja dua gitu juul Beli ini aja dua deh Kalau yang gak lebar ya Ini 15 ribu 15 ribu Udah deh Boleh deh ini deh Kita coba ini deh Ini beli satu Ini beli satu lagi Ini beli dua Mana? Oh ini lobster kan? Udang biasa Berapa nih harga yang kayak gini? Udang biasa Karena kalau dikasih rebuannya Sekali lagi Kayak aneh aja gitu Kurang aja guys Gak seru Gak seru lah Ini juga sebenernya kita sempet cari Makroalgi kayak gini nih Cuman katanya ini gak dijual Soalnya rusak Jujur kagak ngerti Ruskli mana? Yang rusak yang bener yang mana? Gak tau gak ngerti Ada batu-batuannya Sini Ini tiba lah bro Kan berarti kan Kalau disini kan di luar ya Otomatis kan kalau di luar kan Penguapan lebih parah ya Berarti disini sering ditambah air dong? Setiap hari? Oh tiap hari Tambah air Tambah air gitu Kalau kalsinannya naik Baru kita tambah Kalsinannya naik Biasanya berapa nih disini? Seribu berapa nih? Ini 1.020 Oh 2020 1.020 Oh ini ya? Yang makroalgi ya ini ya? Kayak gitu Soalnya tuh Ini skimmernya aja seabrek Soalnya sebanyak ini sih Ini mah air udah jalan sih Kalau udah jalan kayak gini-gini mah Udah bagus ya Udah bagus-bagus Sekarang-karangannya juga tuh guys Ini tuh dia bergerak-gerak Emang dia bergerak sendiri Atau gara-gara ini Kang? Gara-gara arus? Emang ada kan Wafemaker Wafemaker Oh itu wafemaker disitu Guys ternyata disini ada tank ubur-ubur Wow guys Ini ubur-ubur jenis apa Kang? Moonfish Apa? Moonfish Oh Moonfish Wow Pantesan penyum-penyum itu Pada suka makenin plastik juga Kalau sekilas mah ya iya sih Kayak plastik Ini cuma 1 Kang disini Kalau tank kayak gini beda juga nih Jellyfish kayak gini tuh beda Maksudnya ada spesifikasi lain gitu Dibanding tank yang lain Atau sama aja? Soalnya harus Ada arus yang muter Oh arus sirkular gitu Arusnya bener Coba kita lihat deh Oh iya bener guys Oh dia tuh bulat Ternyata ada alasannya ya Jadi kayak gini tuh Jadi nanti arusnya dia muter Sirkular Tapi bingung dah Gimana kalau misalnya dia mati Berarti dia gak gerak aja gitu ya Iya Mahal gak sih Kang Jellyfish kayak gini Tergantung jenisnya Tergantung jenisnya ya Kalau Moonfish Masih tergantung normal Tapi gak nyengat begitu ya ini Kalau gak salah itu box fish Apa box jellyfish itu Jual yang paling mematikan Salah satunya Wow ini guys Unik juga nih Hobi yang unik nih Kasih makannya gimana Ada yang kayak gini Nanti dia berarti tembus panang ya Pelangton Pelangton Iya makannya sih Itu kan ada cokelat-cokelatnya Itu berarti dia mau mencerna makanan Oh ada cokelat-cokelatnya Dia mencerna makanan Oh kira aku makan ikan kayak gitu Enggak ya Kalau dia beda ya Pelangton Gimana caranya kita mendapatkan pelangton Ada kang pelangton bubuk kayak gitu Gimana tuh dia makannya Ya Kita tuh bukuin pelangtonnya ya Berarti bukuin kita cairin Oh di bukuin dicairin Kasih ke dia Oh tuh guys kayak gitulah Kayak kutur air gitu ya Kayak kutur air jatuhnya Ya guys jadi ini doang yang kita beli ya Si udang ini dua Ini udang tapi kayaknya gak ada capitnya juga Kayaknya dia juga melawan gak tau pake apa Berdoa paling Berdoa paling ya Ini juga ada udang ini Aduh lupa lagi namanya Ini udang apa kan Yang ini kan Ini Apa Oh ini udang MP Oh merah putih Merah putih ternyata ya Udang semar merah putih Ini keong turbo Lagi kawin ya Jok Enggak ya Sama cuman ini doang Emang kita cuman gak banyak sih Nyari cuman ini doang sih Yaudah guys sama air palingnya Tuh lagi diisi airnya Udah selesai isinya Jadi kayak gitu aja Kita langsung aja Buka aja buka ya guys ya Ini ada udang Aku aduh lupa lagi nama udangnya Udang apa ya Aku tuh gampang lupa nama guys Kita masukin udang ini ya Masukin dulu kesini Kita masukin dulu aja ya Semuanya kesini Tuh Wee basah Kita masukin aja deh Semua udang-udangnya Kesini ya Juga sama Kita masukin lagi kesini Ayo Ayo Masih hidup kan Masih hidup Kita coba masukin Ini guys Ini ada keong turbo ya Aku juga gak tau ini Keong turbo sebenernya sih Buat bersihin akuat bim juga Jadi ya Kalau misalnya emang dia gak bisa makannya Yaudah gak apa-apa Gak masalah sih guys Keong turbo ya Kita masukin aja dulu Seperti ini Dan yang terakhir ini ada Udang merah putih Namanya udang MP Mati gak nih Udangnya masih hidup Masih hidup guys Sip ya Disini Aku bakal langsung aja Buat Cobain ya Kasih udangnya Mau yang mana dulu nih Ji Ini aja dulu ya Suka dipiara Sebenernya ini udang sih Kita langsung aja masukin Yuk Disini ya Satu Dua Tiga guys Tuh Iya ya langsung masuk ke dalam sana Iya dihajarin disana dah Kagak keliatan Nah guys Gak keliatan dah Ada disana Wah langsung masuk ke situ guys Wah tidak terlihat ya Gimana Ji Temenan ya Gue dalam rumah nih Oh guys Tuh dipukul Dipukul Tapi tidak keliatan Wah di belakang sana tuh Tuh Lihat dari atas di Ji Tuh terlihat Eh lagi tapa dia Assalamualaikum pak Dan ini sepertinya Harus kita Singkirin dulu Jangan disini Nah Kayak gini ya Nah ini Mereka sudah mulai Saling melihat Oh tapi Kok dia gak ini ya Gak respon ya Biasanya dia merespon Apapun yang datang sih guys Cuman ini Kalau bisa kita lihat Dia ternyata Tidak ada respon ya Kita masukin udang-udang yang lain Udang ini kita juga masukin Udang merah putih Wow bagus banget Udangnya cakep Eh di luar ada orang bro Di luar ada orang Ini udang satunya lagi Supaya kita lihat Gimana reaksi mereka ya Assalamualaikum Waalaikumussalam Waalaikumussalam Guys guys Lihat guys 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 Wow guys Terlihat Ji Tuh Ji Wah Guys Dipukul Wah Beranggung Wah di dalam sana Kelihatan gak Ji Gak Kelihatan ya Wah guys guys Berkelahi ya di dalam sana Wah Kedengeran sih suaranya Truk-truk-truk Kita coba Angkat daya Guys Apa akan terjadi Lu kok ilang Mana udangnya Bentar guys Ini aku coba angkat dulu ya Supaya terlihat arenanya ya Mana udangnya Ji Udangnya tuh ada Dimakan-dimakan Oh dimakan Iya-iya Masa sih Di bawahnya itu Oh iya Dia langsung makan Oh guys Bener dong Dimakan guys Wow Guys Sangan kosong orangnya Lihat ya Bagaimana yang pasti dia langsung Menghajarnya Wah gila Guys Wah tidak terlihat Eh Eh kemana itu bocah Lah ilang Bisa Setan kali Dia langsung cari tempatnya Kayak rumahnya deh Di Smackdown Beneran Wah bener asli guys Di Smackdown nih ya Tuh Sampai Seperti ini Oke Wow guys Ternyata Cukup menggila ya Tuh Jadi bener-bener Dipegang Keren-keren Suaranya jelas banget ya Terlihat terlihat teruk teruk Dan kalau misalnya kita lihat-lihat Sepertinya kalau misalnya Dia emosi Dia marah Langsung kayak gitu guys Warnanya langsung keluar gitu Tuh wow Guys Kaya gila sih ini Oh Kedengeran jelas suaranya Kekuah Dan memang Itu adalah makanannya juga guys Di sana Karena kalau misalnya aku baca-baca Itu salah satu makanannya Emang udang-udangan Dan ini Menjadi udang yang Sangat Ideal juga buat dia ya bener-bener di peluk sama dia ya pantesan tadi kita nggak ngeliat ya ternyata tuh udang di peluk sama dia gila 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 dipukul 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 masih dipukul guys tuh disini apa dia udah kepukul atau gimana tuh udah gempor juga tuh satunya lagi tuh malah ngadeketin guys belum ya tapi ini kok udah gempor duluan dia ya tuh liat wih guys uh udah kayak pemain Smackdown gitu loh sumpah Larry nih dia nyari rumahnya kayaknya dah tuh kok nggak ada rumahnya kok ilang gitu kan harusnya kan di sana tuh masih guys dia masih mencoba buat Smackdown ya aku nggak tahu sih gimana cara dia mencernal makanannya kalau seperti ini yang pasti emang ini adalah salah satu makanan dia juga tuh udah ngang itu ketakutan ya Kenapa belum tidur masih di ini tuh di kunci ji ko dah ini udah fix oh iya kalau bisa lihat juga itu di kakinya itu ada bulu-bulu gitu gitu liat aku ngerti sih itu bulu-bulunya buat apa ya cuman sepertinya itu membuat dia juga lebih mudah ini kali ya menempel dibatu kayak gitu kali ya guys atau mungkin ada hal lain guys bisa juga tulis di kolom komentar ya buat temen-temen yang tahu yang pasti tuh dia ngeliatin kita juga keren banget sumpah guys lihat udang yang lain tuh dua-duanya dia pada ketakutan ya sakit jiwa sumpah masukin ini nih keong turbo tapi keong turbo ini tuh gunanya di sini ya sebenarnya untuk membersihkan ini aja sih kaca kayak gitu guys supaya nggak nggak panggur lumut ini kita taruh satu aja di sini dan ini dua keong turbo lagi bakal kita taruh di kolom utama kita yang ada di luar oke dia masih mencoba buat memeluknya memeluk dengan ratnya tidak dilepas dari tadi tuh guys mereka berantem mereka berantem mereka berantem wah nggak kelihatan dari mereka malah berantem yang kita nggak sangka-sangka malah berantem di sini sebenarnya itu ada tiga ikan zebra dan masih tiga tuh ya tapi ikan zebranya itu sekarang warnanya jadi gelap banget guys jadi nggak kelihatan putihnya sama sekali jadi hitam banget mungkin itu adalah salah satu adaptasi dia juga ya karena ini backgroundnya hitam dia juga berwarna hitam dan ada predator juga jadi sama predator mungkin dia merasa tidak mudah terlihat atau gimana aku juga nggak ngerti guys yang pasti itu si zebra warnanya jadi nggak secerah dulu ini dia masih meluk nih ji ini masih peluk tuh dibawa kabur sama dia dia mau pulang itu kayak gitu guys yaudah nanti aku bakal kasih lihat lagi deh ya temen-temen ya kalau misalnya udah ada progress-nya ya ini aku bakal coba taruhin lagi aja kayak dia nyaman takutnya distress guys kalau nggak ada rumah dan ujung-ujung tinggal dunia kalau misalnya distress kan nggak mau ya kita taruh aja kayak gini dan kita tunggu dia guys tuh dia langsung masuk lagi ke rumahnya Oke guys jadi ini itu udah sekitar 8 jam setelah tadi kita videoin dan ini udah malem ya guys ya udah sekitar jam 1 malem sebenarnya tuh dia baru aktif malem banget tuh nocturnal ya makannya dia biasanya lebih agresif gitu guys kalau misalnya malam hari ini udah kenyang dan ini ternyata bekas yang tadi guys tuh ya jadi sudah dimakan sama dia sebagian dan ini tinggal daging-daging kayak gini aku nggak bisa kasih lihat proses dia makannya karena dia makan lumayan lama dan dia juga makannya di belakang sana tuh kalau kita lihat-lihat dia masih ada di samping situ guys cuman dia tuh kayak bener-bener agresif banget sih parah sih coba ya ada satu udang lagi kita coba buat deketin ke dia nih kalau misalnya malem kan biasanya dia lebih agresif guys kita bakal coba lihat kita bakal coba cek apakah benar atau tidak guys dia bakal lebih agresif kalau malem hari ya masuk ke belakang lagi ada pegerangan sih kawan jangan pikirin kawan astagfirullahaladzim oh 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 guys guys kabur 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 dia kabur lewat sana ya tadi ya sepertinya dia merasa ketakutan guys sama si mantis rim ini karena si mantis rim ini tuh bener-bener teruno teritori banget nih ya tgang에서 kita coba buat yg adeketin oh guys cek flood oh oh ngelola musim dayu insp asap nachOL dipukul guys dipukul-dipukul bener kedengeran banget tadi sumpah langsung kaget kayaknya dah oh yeah by the way ternyata dia nggak makan Sipu tops punya tuh temen sama dia tuh tadi si Futurbo itu ada dia tadi yang si Futurbo nya gak dipukul-pukul malah si Futurbo ini menjadi yang ini kayaknya deh yang bersih-bersihin wah udangnya langsung teler guys dipukul guys sekali pukul udangnya langsung teler tuh tidak berdaya parah emang pukulan dia ya tadi kayaknya kena kamera deh sangat cepat pukulannya bener-bener kayak tidak terduga juga oh tuh langsung kao liat guys udang macam kayak gini malah kecil buat dia ya langsung kao guys kacau tuh tapi kalau udang yang di atas itu udang merah putih sepertinya memang dia itu tipenya yang di batu-batu seperti itu di atas dan kelihatan juga kayak gak ada daging atau gimana jadi gak terlalu diperhatikan ya cuman ini udang udah kao sih one punch man bener-bener si Larry ini kayak saitama guys masih penasaran gimana kalau misalnya si udang ini kita deketin lagi ya cuman kayaknya gak akan dimakan sih ini cuman sekedar ini aja semacam defense kandang aja bukan pengen makan lagi karena udah selesai makannya tadi ya apa yang akan dilakukan oleh si Larry oh guys ini guys oh guys guys dipukul-pukul oke guys dipukul kedengeran banget suaranya sumpah dipukul oh guys ditarik ke kandangnya wow wow guys wah oh guys terdengar banget suara pukulannya ya wah gila dipukul-pukulin guys gila dihajar guys gila dikroyok udah dihajar mati udah-udah sepertinya memang sudah tidak ada harapan lagi ya udang yang tadi sudah kacau dia udah gak bisa bertahan lagi tuh masih kedengeran suaranya sih kalau disini petrok-petrok-petrok gitu guys karena tuh masih ditanyok-ponyokin sumpah ya ampun wah guys wah guys masih ditanyok-ponyokin guys kita coba lihat ya oke tapi dia masih hidup cuma oke guys masih dipukul-pukulin yang untuk sisanya nih bakal aku ambil aja guys iya aku ambil nah gue kasih udangan tadi dan kita kasih si bul-bul aja deh yang sudah pasti mau makan sisa-sisa kayak ginian bul-bul bul itu bul dibawah kamu bul gak liat dia bul itu bul dibawah kamu bul ya dia gak liat guys yaudah ntar juga dimakan ya mungkin kayak gitu aja guys yaudah video dari aku ya semoga temen-temen suka dan si udang ini kalau nih si udang ini udah gak makan ya si Larry ya cuman udang yang tadi mangsa dia ditaruh doang sama dia disana mungkin dia jadiin persediaan makanan untuk besok-besok jangan lupa di like, comment, subscribe dan di share ke temen-temen kalian yang suka sama hewan-hewan guys aku ikhlo pamit sampai jumpa di video selanjutnya guys bye-bye itu masih dipukulin sumpah ayo guys